Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi teman-teman semua Pagi hari ini saya Mau membahas tentang ini Ini ya masurah Oke ACG starter on air wrecking Kayaknya sebesar inggris bro Tapi akhirnya aku tidak mudah inggris Ya oke Saya terima kasih kepada mas Toha yang Sudah ngasih kepercayaannya Kepada saya Terutama membuat sini ACG starter Ini adalah satu paket ya mas bro Mas Toha ini beli dari saya Satu paket jadi seperti ini Jadi ini kabel bodinya Oke Seperti ini Ini udah PNP wrecking ya mas bro Seperti ini Terus Oh ya ini Karena ini udah saya kasih tulisan seperti ini ya mas bro Ini biar Lebih enak nanti Saya disini Bukannya menggurui ya mas bro Supaya saya Men paham disini jalurnya mana aja Karena ini rakitan sendiri ya Cuman rakitan ini sudah saya sesuaikan di motor standar Oke Jadi ini kabel bodi semua ganti Disana nanti ganti Katanya sih ini Disana kabel bodinya udah pada Ada yang hilang gitu loh Dikurangin ya Jadi ini saya bikin semua Ini sudah saya siapkan Dihidupkan semua Oke Oke Nggak usah lah Kita bahas satu persatu kabelnya Oke 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 Mas bro Ini dia yang pertama Kalau beli satu set dari saya Dapatnya seperti ini Pak kiri Ini Saya mengikut Mau Mitasi Mau ori Oke Cuman ini Mintanya Ya Yang ori Cuman kalau ori kan lebih enak bro Ini asli ya mas bro Baru Wah Wurung enak kangkuni blush Baru Nah ini YMM Oke Ini baru Asli Ini belum ada yang kepakai blush Oke Nah ini Oke mas bro Duduk posisi pool seperti ini Nanti Aduh 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 Marap marit bro Nah seperti ini ya Gitu Oke Ini gak bisa dibahas lagi Sudah Sudah selesai Nanti kita tes Untuk pemasangan di mesin Nah terus yang ini Kalau Bagi teman-teman yang mau pesen Dari saya Ya Ini Seperti ini Ini EGM K59F Ya Mas bro Ini vario 150 Nah kabel-kabel semua udah saya sesuaikan Buat teman-teman yang mau beli Satu set Dapatnya seperti ini Kayak tadi Oke Dari pak kiri Sepul ACM Pulser pak kiri Itu satu set Ya mas bro Sama kabel bodi ini Nah terus ini yang pertama Dari bawah sini mas bro Nih Ini adalah pulser Ya udah hewet anda Dari pulser Terus ini Sensor ckp Terus naik kesini Ini cdi Kembali Terus ini Sweet rem belakang mas bro Ya Sweet rem belakang Posisinya Penempatan kabel nanti ya Mas bro Eh Selanjutnya nanti Cuma ini Saya jelaskan satu persatu ya Ini adalah kabel masa Oke Ini kabel masa Posisi tempatnya ini Di Bawah CDI Kalau CDI ori Ini kan ada baut bulut-bulut Ya disini Ini tempatnya disitu Oke Ini otomatis sen Ya mas bro Otomatis sen biasa Di bawah tanki Ini Kuil Mas bro ya Ini koil Yang masuk ke kuil Dan ini masa koil Oke Yang ini Ini klakson Terus Nah ini mas bro Yang sini Ini nih Songket ini Ini adalah Masuk ke Saklar kiri air wrecking Ya mas bro Ingat ini Saklar kiri Air wrecking Ya mas bro Mas Toha Karena ini kabelnya Saya sesuaikan Di kabel orinya Air wrecking Saklar kiri Nah terus ini Yang keluar Yang masuk ke dalam Lampu Dalam Oke Yang pertama kontak Ini ada tulisannya Pokoknya Pokoknya disini sudah Saya kasih tulisan ya mas bro Ini kontak Terus Ini Tombol Stutter Terus Ini Engine Stop Nah ini Engine stop ya mas bro Engine stop Apa ya Saklar gimana ini Belah kanan loh mas bro Ya iya Oke Ini Sen Sen kiri Sen kiri oke Ada tulisannya Terus ini Sen kanan Ini Sen kanan Terus Ini Sweet rim depan Oke Sudah selesai ya mas bro Nah Kalau masalah lampu kok disini gak ada Oke Lampu itu ikut di saklar ya mas bro Ini Ini Saklar Ini Saklar Nah ini dia mas bro Saklar kirinya Oke Saklar kiri Ereking Dia kan ikut kesini toh Nah ini Saklar kiri Yuhuuu Jauh ini Jauh ini dekat Kan seperti itu Ini tinggal colo aja mas bro Nah Seperti ini Udah selesai Lampunya Rokabe Untuk Pengetesan Sabar dulu Ini mau tak coba hidupkan mesinnya dulu ya Mas bro Biar Enak Oke Mas bro Ini udah Saya pasangin semua Aki udah Saya pasang Terus CDI Sudah saya pasang Nah CDI ini Saya pakai kode 30D Ya mas bro Ini Saya pakai kode 30D Oke Itu CDI nya Terus ECM udah terpasang Terus Sensor CKP Pulsor udah terpasang Kaburator udah terpasang Kuwil Kabel-kabel udah terpasang semua Ayo kita coba Oke Nah Kabel kontak ini ya Mas bro Ini Kabel kontak Oke Oke Cukup ya Mas bro Oke Kalau udah Kita Tombol start Ini Tombol stater Oke 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 Kontak saya sambung lagi Terus 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 Si Tombol start Lihat itu Oh 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 Tak tutup di tangannya bro Nah Pokoknya gitu Oke Coba kita Bersot ya Bersot ya Mas bro Lihat itu Tungol Teman Tungol 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 Oke ya Mas Bro Habis itu udah kita cek si engine stop Ini kabel dari engine stop Ini Mas Bro Engine stop Mati Kita ini lagi Oke Mas Bro Ini pengetesan udah selesai Ini saya akan bikin lagi Posisi Posisi dari kabel-kabel ini semua ya Mas Bro Posisi kabelnya Oke Oke Mas Bro ini lanjut lagi ke posisi ya Mas Bro Mas Tuhan nanti posisi ECM nya seperti ini ya Posisi yang pas ini saya sesuaikan seperti ini Jadi disini ini sengaja udah saya Apa ini jenis dikerwak bro Hehehe Setelah kerwak Fungsinya gak ada jog Ya Oke Mas Bro Fungsinya gak ada jog Terus seperti ini Posisi Kok ini Sekering Ini Yang ini CD ini Oke Seperti ini Nah terus ini Mas Bro Yang bulat ini Bulat ini ya Bulat ini nanti disini 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 Nah bulat-bulat ini disini Oke ini masa Oke Terus ini suite Suite rim belakang Ya Mas Bro Ini cuma Pokoknya ini cuma Ngemal aja sementara Posisi nya seperti ini Kan nanti suite nya disini Kalau dikasih Kalau gak dikasih ya Monggo silahkan Ini ya Terus Ini sensor CKP ya disini Terus pulser disini Oke Nah ini untuk lampu belakang Sudah saya set seperti ini Terus maju lagi ke depan Ini Posisi otomatisan Otomatisan kan disini Mas Bro Nah disini ya Ini otomatisan disini Oke Terus ini kuil Kuil Kuilnya disini Oke Nah ini disini kan pas Gitu ya oke Nah terus yang ini Mas Bro Ini masa kuil yang di belakang itu Yang sebelah sini Yang disini ya Seperti ini Disini Oke Posisinya Terus Kabel ini saya bikin lewat Di bawah ya Mas Bro Bawah sini Tapi nanti mau dipasang Lewat atas ini Apa bawah sini Monggo terserah Yang penting kabelnya Sudah saya bikin Kalau lewat bawah Cukup gitu ya Oke Nah ini kontak Terus tombol start Disini semua Oke Ngumpul jadi satu Ini nanti di dalam Lampu Kalau lampunya standar Tap lampu Oke Ini akan saya coba Hidupkan Send sendnya ya Mas Bro Nah ini Ini kontak Sudah on Terus Ini si saklar Saklarnya kanan Oke Kanan ya Mas Bro Ini si saklar kanan Ini Send kanan Kabelnya ini Kabelnya warnanya Orang Oke Orang Terus Kiri Ini Send kiri Oke Terus Lampu 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 Oh ini pengen Nanti saya Kelakson Kelakson Oke Ngurup Lampu depan Pertama ini Seperti ini ya Pertama Lampu seri Itu Udah hidup Udah hidup ya Lampu serinya Udah hidup Nah oke Terus Lampu kota Lampu kota Seperti ini Nah ini Lampu Masa ini Copot dulu Ini kabel Orang pas Nah ini Ini adalah lampu Jarak dekat ya Mas bro Biasa kalau lampu Jarak dekat Hidupnya cuma satu Lampu Lampu Jauh Nah itu dua Oke Oke mas bro Seperti itu Sudah hidup ya Nah terus itu Lampu Belakang Sweet rim Depan Oke Oke mas bro Sweet rim Depan Lelusai Terus ganti Sweet rim Belakang Ini Ini Sweet rim Belakang Oke ya Oke ya Mas bro Sip Untuk sen kanan Kabelnya sama Ya mas bro Warnanya sama Orang Yang orang Terus Yang Sen kiri Ini Oke ya Warnanya ini Oke mas bro Kita lanjutkan ke Pengetesan terakhir Si regulator Di ECM ini Regulator ECM ini Apakah normal Apa enggak Oke Kita hidupkan dulu Motornya Oke mas bro Motor sudah hidup Oke Sudah hidup ya Kita Cek Misalkan Ini Aki kita lepas Kuat apa enggak Kuat hidup apa enggak Harusnya Kalau normal Itu kuat ya mas bro Jadi Misalkan Misalkan Di jalan Akinya Ngedrop Atau Akinya Soak Itu Masih bisa jalan Nah Oke ya mas bro Ini Aki udah Saya lepas Tapi mesin tetap hidup Jadi ini Normal ya mas bro Itu si regulator Dari ECM nya itu Normal Oke mas bro Kita cek Kita cek Kita cek Berapa tagangannya Oke Oke gitu aja Untuk si kapasitornya ini udah selesai Ini mau saya kirim Dan Saya terima kasih atas kepercayaan mas toha Dari pekan baru Semoga bermanfaat Saya hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jempolet bro Sampai jumpa